Mengejutkan, Egi pacar Owan Boalemo terima undangan resmi dari Bukharsiwi Ahmad untuk hadir di acara Akademi Sahur Indonesia atau aksi di Indosiar malam ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Bukharsiwi sendiri lewat siaran live di media sosial beberapa detik yang lalu. Menurut penuturan pimpinan tertinggi di Indosiar tersebut, kehadiran Egi di Indosiar akan didampingi langsung oleh Owan Boalemo. Bukh juga menambahkan bahwa sebelum Egi tampil di acara tersebut, pacar Owan Boalemo itu juga akan ada pelatihan dulu atau gladiresik, agar ketika ia tampil di aksi lebih profesional dan tak canggung. Namun sayang, Bukharsiwi tidak menjelaskan secara detail tugas apa yang diberikan kepada Egi ketika ia tampil di acara Akademi Sahur Indonesia malam ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, nama Astuti Damah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Egi, kian tenar di media sosial. Setelah kekasihnya, Owan Boalemo didapuk menjadi juara pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar beberapa bulan yang lalu. Masyarakat begitu penasaran dengan Egi, karena pengorbanan dan perjuangannya selama ini, mendampingi Owan Boalemo berkompetisi di DA6 Indosiar. Tak ayal, banyak masyarakat begitu antusias untuk mencari fakta dan biodata lengkap seputaran kehidupan Egi, pacar Owan Boalemo. Nah, di sini kami telah merangkum profil dari Astuti Dama atau Egi. Diketahui, Egi memiliki nama lengkap Astuti Dama. Egi tinggal di Tilamuta, Gorontalo, Sulawesi Utara. Ia pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tilamuta, Gorontalo. Selain dari itu, Egi juga dipercaya menjadi wakil ketua di organisasi IPNU, PC, IPNU Kabupaten Boalemo. Sebelumnya, selain dari itu, Owan Boalemo berhasil mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di tingkat nasional, usai menjadi juara pertama di Ajang Dangdut Akademi, DA6, kompetisi dangdut yang digagas serta disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Pria bernama lengkap Haryanto Tuna itu memastikan jadi yang terbaik usai tampil all out dan sangat meyakinkan pada babak grand final. Keberhasilan Owan itu juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo, yang terus memberikan dukungan lewat SMS. Hal itu dibuktikan dengan hasil akumulasi polling SMS untuk Owan yang cukup tinggi. Perolehan dukungan untuk Owan mencapai 53,27 persen, lebih tinggi dari lawannya di grand final, yakni Novia Asal Serang, Provinsi Banten, yang hanya mendapat 46,74 persen. Keberhasilan Owan disambut suka cita oleh para pendukung yang berada di studio maupun yang menyaksikan lewat layar kaca. Sementara dari atas panggung, Owan yang didampingi kedua orang tuanya langsung melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Di balik perayaan tersebut, ada satu momen yang membuat penggemar Owan semakin terharu. Momen itu adalah saat Owan berjalan menghampiri Sang Kekasih, Astuti Dhamma, yang turut hadir di studio menyaksikan kesuksesannya. Owan yang terlihat seperti tak sanggup menahan emosinya, langsung memeluk hangat Sang Pacar yang telah bertahun-tahun menemaninya. Bangga atas pencapaian Owan, Astuti tak kuasa menahan tetesan air mata, ia bahkan sampai mencium tangan Owan. Momen ini mendapat perhatian dari para penggemar. Di media sosial, tak sedikit yang mengunggah potongan video saat Owan memeluk Astuti. Mereka juga tak lupa meninggalkan pesan untuk Owan lewat komentar.